Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan saya Dedy Supriyadi Nah teman-teman semua Disini kita masih membahas Untuk persiapan soal CAT Ataupun kisi-kisi Ataupun juga Kumpulan Kumpulan soal Untuk belajar terkait pemilu Yang mana Ini adalah disiapkan untuk Teman-teman yang sedang Dalam proses seleksi Tes tertulis CAT Untuk soal PPS Pemilu 2024 Nah video ini hanya sebagai Pembelajaran dan semoga Videonya bermanfaat dan bila mana Memang ada hal yang perlu dikoreksi Boleh koreksi bersama di kolom komentar Seperti biasa sebelum kita lanjut Yaitu silahkan untuk subscribe Channel saya ini dan jangan lupa Untuk nyalakan loncengnya Oke langsung saja ke nomor selanjutnya Nomor 11 Amandemen UUD 1945 Yang keempat ditetapkan dan disahkan Dalam sidang umum MPR pada A. 10 Agustus 2001 B. 10 September 2001 C. 10 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2002 E. 9 Agustus 2002 Jawaban yang benar adalah C Pembahasannya yaitu Amandemen adalah proses perubahan Terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan Baik berupa penambahan Maupun pengurangan Atau penghilangan ketentuan tertentu Amandemen UUD 1945 Dilakukan sebanyak 4 kali Keempat tahap amandemen tersebut Adalah sebagai berikut Amandemen pertama Dalam sidang umum MPR pada 19 Oktober 1999 Yang menyangkut persoalan pokok antara lain Perubahan tentang masa jabatan presiden Dan hak prerogatif presiden Amandemen kedua Dalam sidang tahunan MPR pada 18 Agustus 2000 Yang menyangkut persoalan pokok antara lain Tentang pemerintahan daerah Yang kemudian menjadi amanat Dan dasar pelaksanaan otonomi daerah Amandemen ketiga Dalam sidang tahunan MPR pada 11 November 2001 Yang menyangkut persoalan pokok antara lain Kedaulatan rakyat Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung Pemilihan umum Mahkamah Konstitusi Amandemen keempat Dalam sidang tahunan MPR pada 10 Agustus 2002 Yang menyangkut komposisi keanggotaan MPR Pemilu presiden dan wakil presiden Dan tentang presiden dan wakil presiden Yang tidak dapat menjalankan kewajiban Dalam masa jabatan secara bersamaan Amandemen ketiga dan keempat Kemudian menjadi amanat Dan dasar pelaksanaan pemilihan presiden Dan wakil presiden secara langsung Pada pemilu tahun 2004 Nomor 12 Apa kepanjangan dari BPUPKI? A. Badan perencanaan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai B. Badan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai C. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai D. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai E. Badan penyelesaian usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai Jawaban yang benar adalah C. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau Dokuritsu Junbi Kosakai Nomor 13 KPU menjalankan tugasnya secara A. Berkelanjutan B. Terus-menerus C. Berkesinambungan D. Berkepastian E. Terencana Jawaban yang benar adalah C. Berkesinambungan Bisa dibaca pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Nomor 14 Batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan Diatur dalam Undang-Undang 1145 pada amandemen yang keberapa A. Amandemen keempat B. Amandemen ketiga C. Amandemen kedua D. Amandemen pertama E. Amandemen ketiga pasal 7A Jawaban yang benar adalah D. Amandemen pertama Pembahasannya yaitu Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Diatur dalam amandemen pertama Yaitu pasal 7 Presiden dan wakil presiden Memegang jabatan selama 5 tahun Dan sesudahnya dapat dipilih kembali Dalam jabatan yang sama Hanya untuk 1 kali Masa jabatan Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 Salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan Dalam jabatan yang sama Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah Yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 kali masa jabatan Baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut Walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun Nomor 15 Pejabat negara yang dicalongkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik Sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya Kecuali A. Presiden dan wakil presiden B. Pimpinan dan anggota MPR C. Pimpinan dan anggota DPR D. Pimpinan dan anggota DPD E. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar Bisa dibaca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 170 Ayat 1 Nomor 16 Dalam pembukaan atau preambule UUD 1945 Pernyataan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terdapat pada alinia keberapa A. Alinia pertama B. Alinia kedua C. Alinia ketiga D. Alinia keempat E. Alinia kelima Jawaban yang benar adalah D. Alinia keempat Nomor 17 Landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Pasal 1 Ayat 1 Pasal 4 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 17 Ayat 1 Pasal 18 Ayat 1 Pasal 21 Pasal 22C Ayat 1 Dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Pasal 1 Ayat 2 B. Pasal 1 Ayat 2 Pasal 5 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 18 Ayat 3 Pasal 19 Ayat 1 Pasal 20 Pasal 22C Ayat 1 Dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D. Pasal 1 Ayat 3 Pasal 3 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 8 Ayat 3 Pasal 9 Ayat 1 Pasal 20 Pasal 22C Ayat 1 Dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 E. Pasal 1 Ayat 2 Pasal 5 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 7 Ayat 3 Pasal 9 Ayat 1 Pasal 23 Pasal 23C Ayat 1 Dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Jawaban yang benar adalah D. Pasal 1 Ayat 3 Pasal 3 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 8 Ayat 3 Pasal 9 Ayat 1 Pasal 20 Pasal 22C Ayat 1 Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mungkin itu saja untuk video saya kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Video ini hanya sebagai bahan untuk belajar Untuk persiapan teman-teman Dalam menghadapi tes seleksi PPS Yaitu tes tertulis ataupun tes CAT Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh